Halo salam jumpa lagi, ya sejak semalam Rabu 22 Desember 2021, cuaca Kabupaten ND mulai terlihat petir dan gemuruh guntur yang besar hingga siang hari ini Kamis 23 Desember 2021. Sebagaimana rilis dari BMKG El Tari Kupang menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur yang beredar di beberapa media untuk tidak panik dengan perakhiran adanya siklon tropis yang akan terjadi mulai Rabu 22 Desember hingga Minggu 26 Desember 2021. Dalam rilis BMKG Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa berdasarkan pemodelan prediksi cuaca, dalam periode 48 hingga 72 jam ke depan terutama pada hari Sabtu dan Minggu, potensi menjadi siklon tropis cukup tinggi. Hal ini dijelaskan berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer dan laut yang menunjukkan adanya pola sirkulasi siklonik atau pusaran angin yang terbentuk di Laut Timur Arafura dan diindikasikan sebagai suspek area bimbit siklon tropis. Sehingga BMKG menghimbau masyarakat NTT untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan dampak bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang dan sambaran petir. Pihak BMKG juga mengingatkan untuk waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kecang hampir di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Tenggara Timur Tenggara Timur Tenggara Timur Tenggara Timur Tenggara Timur Tenggara Timur